Pasien-pasien di rumah sakit Gaza dioperasi tanpa anestesi atau obat bius karena persediaan sangat sedikit. Organisasi Kesehatan Dunia, HU, telah memperingatkan gudang obat-obatan di jalur Gaza sekarang benar-benar kosong. Akibat pasokan obat yang mulai menipis, para dokter harus membuat pilihan yang sulit. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi pasien tanpa menggunakan obat bius. Kami tidak memiliki persediaan atau peralatan tersisa di gudang di Gaza. Rumah sakit bergantung pada persediaan terakhir mereka, sementara petugas kesehatan harus membuat pilihan yang mustahil untuk menjatah persediaan yang tersisa, termasuk beroperasi tanpa obat bius, kata perwakilan HU, dokter Richard Pepcorn, dikutip dari Independent Co. UK. Pejabat HU mengatakan anestesi lokal dan umum di seluruh wilayah diambang kehabisan. Tim HU di Gaza menyerahkan obat anestesi yang diperoleh dari pasar lokal, namun hanya cukup untuk mendukung 50 operasi yang memerlukan anestesi umum. Ini bahkan tidak memenuhi apa yang dibutuhkan, tambah dokter Pepercorn. Sementara persediaan ban darah hanya tersisa 2 minggu. Beberapa obat lainnya seperti tekanan darah, diabetes, obat kejang dan obat-obatan untuk cuci darah juga hampir habis. Peringatan akan berkurangnya pasokan datang di tengah kekhawatiran bagi mereka yang terluka dalam serangan mematikan di sebuah rumah sakit di Gaza Utara pada selasa malam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.